Pemerintah optimistis dengan adanya Perjanjian Perdagangan Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP bisa meningkatkan nilai ekspor hingga 11% dan untuk investasi bisa naik hingga 20%. Kementerian Luar Negeri menilai pasca ditandatangani Perjanjian Perdagangan Regional. Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menjelaskan dengan ditandatangani Perjanjian RCEP ini bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia dalam mengerjakan pekerjaan rumah atau PR yang belum diselesaikan. Serta bisa menjadi kontributor serta stabilitator dan perdamaian Indonesia di mata dunia. Selain itu Mahendra menambahkan dengan Perjanjian Perdagangan RCEP selama 5 tahun ke depan nilai ekspor Indonesia akan naik hingga 11% dan nilai investasi naik 20% pasca penandatanganan RCEP. Melihat bahwa dalam 5 tahun pasca berlakunya RCEP akan diproyeksikan potensi ekspor Indonesia akan meningkat sampai 11% dan investasi meningkat lebih dari 20%. Di sisi lain setelah Perjanjian RCEP ditandatangani nilai ekspor Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya sekitar 7,3%. Dan jika dilihat dari kontribusi pasar terhadap ekspor Indonesia hampir 57% berasal dari negara yang tergabung dalam Perjanjian RCEP. Selain itu nilai investasi yang masuk selama ini sekitar 2 pertiganya berasal dari negara-negara RCEP. Dari Jakarta Gileng Paditya untuk IDX Channel.